Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Berapakah hasil akhir dari 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, sampai dengan tambah 22. Oh, jadi diurut. Sampai ke 22. Saya sudah dapat jawaban. Tantai dulu, tantai dulu. Selamat datang di Tonight Show Premiere. Guys, guys, guys. Guys, guys, semua, semua. Ladies and gentlemen, ini tamu kita malam hari ini menurut gue adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Iya. Belum pernah gue seluar biasa ini tamu. Ini ada seorang adik, tapi dia punya kakak. Iya. Biasa. Beradik aja. Iya, tapi yang datang ke sini malam hari ini kakaknya dan adiknya, dua-duanya. Ini saudara kandung. Informasi Anda kemana saja? Itu. Ini saudara kandungan. Kandung aja gak pakai kandungan. Saudara kandung. Saudara kandung. Wow. Adik kakak dan ini seumuran anak-anak, eh anak gue sih. Anak gue kayaknya, umur berapa sih, Bu? Iya. Tapi sangat membanggakan. Nih, ini gue kasih tau, membanggakan. Peraih 33 medali olimpik, pik, olimpik. Iya, olimpiade. Iya, olimpiade. Itu mah furniture, yuk. 33 medali olimpiade matematik dan sains. Wow, wow. Ini kakak beradik ya, dua-duanya bisa peraih. Mereka belum amin memenangkan diamond medal dan juga silver medal dari world mathematics. Invis-tasional. 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 2021 ya. International Geography Olimpian 2021. Wow. Langsung lah. Iya, iya, kita akan tanya-tanya lebih lanjut besoknya kayak gini. Iya, namanya sama. Ada Miska Aoki dan Devon K. Keren. Keren, kebus banget. Membanggakan ini. Ini kakaknya Miska. Iya. Miska, siapa tadi Miska? Miska Aoki. Miska Aoki. Aoki. Nah, kalau ini Devon K. Devon K. Bapak kamu John bukan? Bukan, bukan. Beda, beda. Beda, beda ya. Miska, ayah kalau marah gimana di rumah. Enggak, itu enggak. Miska, kamu namanya sama sama anaknya. Iya. Kadesta. Kadesta, namanya Miska. Kayaknya kita pantasnya panggilnya Om Tantuy tadi. Bentar, ini berarti sekarang kalian ini kelas berapa? Miska, kelas berapa? Saya kelas 8. Kelas 8. Berarti SMP kelas 2 SMP? Iya. Oke, kalau Devon? Saya kelas 7. Kelas O, beda tahun. Kamu cuma beda tahun. Umur kamu berapa? Saya 12 tahun. Akselnya, anak lompat berarti 12 tahun. Iya, iya. Lompat kelas ya, berarti kamu ya? Enggak. Enggak, emang segitu, ti. Anak gue enggak naik kali. Enggak, anak gue soalnya 14. Anak saya 14 tahun. Kelas 1 SMA sekarang. Kelas berapa tuh? 6, 9, 11. Kelas 11. Kelas, iya. Ini orang nanti, tua-tua banget yang mengawancar aku. Tapi boleh gak sih ini atas persetujuan orang tua mungkin kita agak ngejauh. Buka maskarnya dikit, kita pengen liat wajah aslinya gitu. Boleh ya? Lepas sedikit terus pakai lagi gitu. Boleh gak? Kita lihat Devon dulu. Lihat Devon. Biar pada tau nih. Lihat Devon. Lihat Devon. Pakai lagi. Nah kalau Miska. Ih cantiknya. Miska silahkan pakai lagi. Baru kita ngobrol nih. Nih ngomongin soal olimpiade matematik dan sains. Ini dua hal yang berbeda berarti ya? Iya. Maksudnya satu olimpiade atau? Kita berdua mengikuti olimpiade matematika dan sains. Oke. Oh jadi itu satu olimpiade. Dari kapan kalian ikut olimpiade? Karena kan ada 33 medali ya. Iya. Itu udah diikuti cukup lama dong. Kalau 33 medalinya sih cuman yang di tahun 2021 ini ada. Hah? 33? Mana ini? 2021? Tentang-tentang. Satu event. Tentang-tentang. Di berapa event? Ya kurang lebih 16 atau 15 gitu. Kalian keren banget sih. Ini masing-masing ada speciality-nya kan? Misalnya kamu lebih ke sains, lebih ke matematik, atau dua-duanya matematik, atau dua-duanya sains? Kita berdua sih suka matematika dan sains. Ntar dulu, gue bingung deh. Sains itu apa sih? Ada. Mata pelajaran sains. Tapi beda sama matematik kan? Beda. Anak gue paling benci banget itu sains. Itu mereka yang olimpiade. Anak gue paling benci sama bapaknya sendiri. Nah, jadi pertama kali kalau Miska, ikutan olimpiade di umur berapa? Di kelas berapa? Di kelas 3 SD sih. Jadi mungkin umur 7 atau 8 gitu. Kamu udah suka banget sama matematika? Iya. Kan aku sempat baca soal kamu ya. Jadi kalian itu justru mbak di ulasin banyak, justru kalian belajar sendiri, bener? Iya, betul. Karena dari kecil kan orang tua kita, teach us harus mandiri ya. Harus independen. Jadi, if you have any problem, kita coba solving sendiri dulu. Kamu ini berdua dari kota mana sih? Kita dari sini sih. Dari Jakarta? Iya. Dua-duanya dari Jakarta. Kalau orang tua juga suka matematik? Iya. Orang tua kita berduanya suka matematika. Emang bapak. Juara juga enggak? Biang-biangnya pintar. Oh juara juga? Kalau papa mama pernah juara dimana? Dulu sih di sekolahnya juga pernah. Kita sih kurang tau ya, tapi di sekolah selalu nomor 1 sih. Biangnya... Papa mama ikut kan? Bisa mah ke rumah saya seminggu dua kali aja. Ya anak saya males banget. Sama. Eh, tapi dulu papa mama cara ngajarin kamu berdua gimana? They always teach us to give our best gitu. In everything we do ya. Baiklah itu yang kecil banget. Misalnya kayak ngerjain TR, atau kayak latihan-latihan, atau yang besar kayak ujian-ujian, atau ikutin kompetisi gini. Mereka juga teach us to be persistent gitu. Kalau misalnya kita kayak fail, atau ya something bad happen, kita enggak boleh easily just give up gitu. Iya friends. Kita juga teach us about value ya. Jadi tentang sifat-sifat kita. We have to be kind gitu loh. Sama juga respectful towards each other. But wait, 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 wait. Kalau udah ngomongin value gitu ya. Iya, iya, iya. Nilai-nilai. Anak kecil ini. Maksud, maksud om. Maksud om lagi. Maksudnya. Ini tante ngelatiin aja nih. Papa mama keras gak? Untuk ngajar. Enggak. Teriak-teriak gak? Kamu gak bisa-bisa! Jangan sampein sama lu. Oh iya, sorry. Enggak kayak gitu. Ini memang inisiatifnya kita sendiri. Emang suka ya. Karena kita memang suka belajar. Iya. Ini dia nih. Is in your DNA kayaknya nih. Iyi. Hobi dia belajar gak ya? Iya. Cara gimana supaya anak ya. Ini kita sharing aja ya. Ini ngomong-ngomong bapak. Ini ngomong-ngomong bapak. Bukan. Juga pengen tau dari sisi anaknya. Metode pelajaran seperti apa yang akhirnya membuat kamu suka dengan matematik juga. Kan bisa aja anaknya beda dengan bapaknya, orang tuanya. Kalian kenapa kok tiba-tiba suka matematik? Apa-apa papa ngajarin atau menalinnya gimana? Enggak sih. I guess dari sekolah ya. Jadi waktu saya kelas 3 SD gitu. Saya memang sudah suka matematika. Terus di sekolah tuh kayak suka adain kayak kompetisi-kompetisi gituan. And then one day saya tanya parents saya kalau saya boleh ikuti Olimpiade Matematika. And they support us like 100%. And then I guess from there kita join Olimpiade Matematika. Satu, dua, until now kita suka jadinya ikuti Olimpiade Matematika. Because it really challenges us gitu loh. Jadi menantang. Tapi anak-anak gue suka matematika loh. Anak gue juga suka. Ketiga anak-anak gue semua suka matematika. Tapi belum pernah dia minta saya mau ikut Olimpiade Matematika. Belum pernah tuh. Anak-anak gue juaranya tuh. Kalau lomba mengarang sama berdebat. Itu juaranya gitu. Anak gue yang kedua tuh si gayanya gitu. Bagus nilai itu mengarang kalau sama berdebat. Regas presentasinya bagus sekali. Tapi ini Olimpiade berarti udah bukan pertama kali yang ikut Olimpiade ya. Udah sering ya kamu ya. Udah sering ya dan selalu menang. Hmm kalah. Kebanyakan sih menang. Kebanyakan sih menang ya. Tapi kamu pernah kalah gak berdua? Ya. Nah itu gimana rasanya aku kalah? Kalau belakangan ini. Like for the past 8 months sih. Enggak sih ya. Maybe more like. Kayak kalau kita mau get gold. But we get silver instead gitu. Ya ya ya. But kayaknya sih gak apa-apa ya. Kalau kita get disappointed sometimes. Iya. Dan kalau kita fail sometimes. Karena we can use that failure gitu. Untuk lebih baik lagi. Ya lebih baik lagi. Kali kuliah matematika sama sains. Ada sih kak yang kayak di art kayak gitu sih gak? Kalau untuk saya. Kalau untuk saya sih saya suka sport ya. Sport. Ya apalagi kayak tenis. Oh suka squash ya? Sport. Oh sport. Tenis? Oh suka tenis juga? Ya karena tapi. Karena ada kompetisi ya. Sama ada pandemi. Ya kegiatan tenis saya juga berkurang. Sama sometimes saya juga suka kayak bikin inventions gitu. Terus keliling rumah terus cari kalau ada cardboard yang bisa dipakai. Wow kamu. Terus sometimes saya bikin inventions kayak working protective arm. Yang jarinya beneran bergerak. Pasti pintar robotik juga suka. Itu kan kalau sekarang. Itu kan ngomongin pelajaran sekolah. Pelajaran sekolah kalian juara lah. Tapi kalian selain itu hobinya apa sih? Itu tadi saya tadi lagi banyak. Selain tenis lah kalau kamu apa? Kalau saya suka art and design. Jadi saya suka bikin digital poster and presentation. Dan saya juga suka bikin and edit inspirational and motivational video. Gue kecil kayak gini pasti. Kalian tuh gak ada yang main goat gitu. Apa yang main goat gitu. Beda jalan. Beda. Jaring uncuk. Gak kena ya? Gak kena ya? Gak kena ya? Gak kena. Beda lah. Pernah ini gini aja. Simple aja. Pernah kecebur goat gak? Gak ada goat. Gak ada goat. Godnya yang udah tralis-tralis semua. Tapi tau ikan belut tau kan? Ikan belut. Ikan belut tau. Ikan belut tau. Gabus tau. Ikan gabus. Uncu-uncu gak tau ya? Uncu. Udah lah jangan disamain dah. Ini tiketnya beda. Lu ngomongin gabus lagi. Pengen tau. Pengen. Aku pengen tau dari dari ini. Berarti kan kalian tertarik bener-bener. Antusias dan excited sama math dan science. Terus kalian nanya ke guru. Saya bisa gak ikutan apa? Ada kompetisi apa? Ada olimpiade dari sekolah. Mengikut sertakan. Kalian kan? Atau kalian inisiatif. Support. Berarti membawa nama sekolah. Iya gitu. Terbanglah ke dimana olimpiade. Terakhir. Yang terakhir yang sebelum pandemi. Yang sebelum pandemi saya terbang ke Fukuoka Jepang. Fukuoka Jepang. Untuk WMI final 2019. Dan saya able to win at that time. First place. Enggak first place. Karena ini bukan. Oh bukan gitu ya. Bukan first place, second place gitu. Oh oke oke. Di Jepang berarti dengan. Ada kayak ribuan anak gitu. Ribuan? Dari semuanya dunia ya. Kamu dapet medali. Iya. Emas. Enggak ada emas. Enggak ada juara satu juara nih. Dia juara harapan. Enggak. Bukan gitu. Dapet door prize. Enggak. Dapet bronze medal. Bronze medal. Bronze medal. Iya dari. Dari final. Oh Fukuoka itu bronze medal. Tapi lawan yang paling susah menurut kalian. Kalau dari. Biasanya dari negara mana. Kita sih. Sejak pandemi ini kan kayak online gitu ya. So. Kita gak tau. Begitu banyak ya. Kayak who are they. Dari mana negara-negara nya. Oh iya iya iya. Nah kalau sebelum pandemi lah. Terakhir kamu ikut olimpiade. Menurut kamu yang negara yang paling. Ya Indonesia kan kita sering juara. Olimpiade Sains Matematik ini berapa kali ya. Ya. Yang paling berat juga yang jago-jago juga dari mana sih. Ada juga yang pintar juga. Semuanya sih pintar ya. Tapi ada juga yang pintar dari misal Singapura. Philippines. India juga. I think every country memangnya pintar deh. Iya. Tapi kan kalian hobinya belajar. Kalian gak suka main gitu maksudnya. Main ke apa nyamperin ke rumah tetangga gitu. Jangan disamain. Lo sukanya mancing. Lo sukanya bolos. Dia sukanya belajar. Udah begitu. Udah jangan disamain semua anak tuh beda. Ini mah tipe-tipenya kalau kelas online gak dimatiin kameranya. Iya. Kan kalau ada gue dimatiin deh tidur. Kan kalau lagi ujian apa gitu disini mah ada contekan gitu. Ada. Ada gue lagi sekolah online disini. Dia makan. Ada. Dia pegang nih. Sebentar. Soalnya tuh apa aja sih. Kalau matematik tuh soalnya kayak apa? Ada different type-type sih. Jadi ada algebra atau trigonometri. Juga ada banyak-banyak kayak work problem. Trigonometri tuh pitagoras gitu ya? Different. Kalau yang pitagoras kan lebih kayak finding the triangle selengkan. Kalau yang sin tangan sama cosinus tuh. Sin cos tangan. Main dong ke cos, aku lagi tangan. Yang cos tangan sini main ke cos aku. Itu masuknya kemana? Itu trigonometri. Trigonometri. Kalian apa berarti gak pakai tabel udah bisa belum? Kayaknya udah jalan. Apanya. Iya maksudnya kan ada tabel trigonometri tuh. Ada tabelnya kan. Kalau dulu. Aku gitu. Ada tabelnya jadi. Masih gak butang gitu. Dulunya lu sama sekarang. Beda ya. Tapi kalian tau gak yang menemukan matematik itu sahaya nih. Kita kurang tau ya kalau historynya. Namanya John Paul Itung. Dulu. Dulu dia ngawalnya gini nih. 1, 2, 3. John Paul Itung. John Paul Itung itu dulu. Dia orang Israel. Oh iya. Orang Israel. Dia news tuh ya. Dia news banget. Dia news ya. Jadi tapi nama matematikanya dia yang bikin juga. Dia itu. Lo tau gak? Jokes lu gak nyampe. Gue gak nyampe. Terlalu rendah. Kita lihat tuh foto-foto waktu mereka mengikuti Olimpiada ya. Miska sama dia phone-nya. Ini dia. Iya. Ini di mana misalnya? Ini gedung MPR. Oh iya. Oh iya yang bener. Iya. Wah dengan berbagai medali ya. Ih keren banget. Yang buru tuh liat tuh. Belom pandemi ya. Tribuan. Ini di mana? Yang ini. Itu di Fukuoka Jepang ya. Fukuoka Jepang. For WMI. Itu dia tuh. Berarti suasananya ketika lagi pertandingan. Ini lagi tes CPNS ya? Bukan. Ini mau masuk net. Iya. Menebangkan kan? Iya. Pasti ya feel kayak pressure gitu ya. Karena. Kan scared kayak di ruangan yang sama. Terus semuanya ya ada banyak banget. Sebenernya gitu. Pas lagi kayak. Apa untuk lembah itu. Ada yang. Gak ada. Gak ada. Kan ada yang kayak liatin semuanya. Ada. Paling-paling kalau kamu. Kan kalau mat. Itu ada yang. Ya tadi aljabar. Trigonometri. Trigonometri. Kalau kamu paling gak suka. Atau yang menurut kamu berat apa? Gak gitu aja. Kayaknya gak ada ya yang berat gitu. Because every problem ya. Of course bisa disolv. Pasti ya ada disolv. Ya ada ada. Ya kita tinggal harus understand. And have the initiative to learn. Ya. Harusnya gitu. Ini kan. Dari tadi kita ngebahas matematik ya. Kalau science itu apa? Kursinya apa? Kalau science itu ribet lagi. Kalau science kan ada. Banyak kurses gitu kan. Ya jadi kayak ada chemistry. Biology. Physics. Sama. Juga experimental science. Kimia itu science? Ya. It's one of them. It's chemistry. 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 Dan kalian juga penguasa itu ya? Iya. Jatuh banget. Ada gak pelajaran, mata pelajaran yang kurang disukai? I guess gak ada yang kurang disukai ya. Jangan gitu lah. Ada lah. Apakah gitu? Masa semua suka belajar suka. Ya karena mereka suka belajar. Beda. Ada lah. Masih gak suka apa gitu. Ah gak suka. Apa? Jam main malah gak suka. Gak suka main. Iya bener kan gak suka main? Enggak. Kita suka main sih. Iya. Karena kita seperti anak, kan? Iya. Jadi kita harus punya waktu untuk main. Iya. Memang itu penting. Ya. Apa permainannya kalian sukain? Main game? Kita suka main board game sih sometimes. Board game? Tetep ya. Board game. Juga ya Tata. Ini kalian gak jajan yang di es yang Orson gitu ya? Kayaknya sih enggak nih. Kayaknya sih enggak nih. Yang dari botol di. Iya. Maksudnya kayaknya botol di plastikin gak pernah sih kayaknya. Terus sangkutin ke pagar gitu gak? Aku gitu. Iya. Eh kalian berdua aja di rumah atau ada lagi ade atau kakak? Enggak. Kita berdua yang bisa ada. Dan kalian ini olimpiade kemanapun juara membawa nama Indonesia. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Kalian ade-ade luar biasa. Tapi kalo ngomongin soal kepintaran kalian. Kalian cita-citanya apa sih? Kalau untuk saya sih. Because I enjoy technology ya. Learning technology. Maybe one day I wanna own my tech company gitu kayak Elon Musk. Kayak apa? Kayak Elon Musk. Elon Musk. Bikin Tesla nanti. Wow. Kamu tertarik masuk NASA gitu-gitu gak sih? Seperti mati lampu. NASA. Air itu dah. Dan dia juga gak masuk itu mungkin gak ngerti. Iya, iya gak tau. Tentari gak jadi astronot atau di NASA gitu yang tuk-tuk-tuk. Ya tapi I think I enjoy more like the creating and all this. The creating, iya. Dia makanya pengennya punya perusahaan technologi. Iya. Kalo di NASA dia yang akan bikin ininya perusahaannya. Kalo saya, karena saya suka public speaking and also learning about strategy. Then maybe I will think something about politics and law. Mungkin saya mau jadi lawyer. Bu, lu lawyer? Kamu lawyer yakin? Oh iya pengen jadi lawyer. I like to be lawyer ya. Because I really like public speaking. Hakim, 5 sama 3 sama dengan 8. Gata. Gata. Oke sekarang kita ini ya. Mau menghitung cepat. Sebelit pengen banyak ngobrol nih sama mereka. Tapi kita terbatas waktu kita pengen menghitung cepat. Aduh ini mah udah pasti prosesor kita mah lama banget. Maksudnya? Gua lang cepat gua. Agak. Kita juga. Gua termasuk cepat lu lagi siaran. Terima kasih. Ya kalo disini kayaknya kalah deh gue. Engga lu termasuk cepat lu paling cepat. Iya makanya. Tapi kalo lawan mereka bro. Olimpia ada coy. Tapi mereka ini masih belasan tahun. Lu tuh udah asam kecut. Oke mana? Ya mana soalnya? Yang pertama. Vincent silahkan. Kalian tau cancilung gak? Gak pernah main cancilung ya? Vincent ah gak tau ah. Cacing buat mancing. Mereka tau. Oke. Berapakah hasil akhir dari 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Sampai dengan tambah 22. Oh jadi diurut. Sampai ke 22. Saya sudah dapet jawaban. Tantai dulu. Tantai dulu. Hei. 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 Gue baru. Gue baru nambahin sampai 5. Hei. Hei. Gimana sih? Hei. Hah? Udah. Udah lah. Udah lah. Udah lah. Udah lah. Udah pak pak. Dia udah tau jawabannya pak. Udah dapet. Udah dari tadi. Udah baru sampai 12. Coba dibuka. Hei. 2, 5, 3. Wow. 2, 5, 3. Tantai dulu ada rumusnya nih. Ada rumusnya. Ada rumusnya. Ya jadi untuk orang yang sering ikuti Olimpiade Matematika ada cara gampang yang lebih cepat ya. Ya jadi cara penyelesaiannya tuh gini. Jadi nomor angka yang pertama dari sekuensnya adalah 1 kan. Ditambah dengan angka yang terakhir dari sekuensnya. Terakhir. Kan 22. Ya. Terus dikali dengan angka, ada berapa banyak angka-angka di sekuensnya. Ya itu adalah 22 kan. 22. Sekarang ini di jumlahnya berapa, dibagi 2 nanti kita akan dapet hasil akhirnya 253. Ngitung jumlah ini aja bingung nih. 23 x 22. 23 x 22. 3 x 22. Dia kan gak ada oretannya disini. Kok gak ada oretannya disini? Iya harusnya ada oretannya dulu. 23 x 22. 23 x 22. 2 x 3 6. 2 x 24. Ini kan 23. Ini bisa di cross A2 sama sini 22 jadi 11. Iya. Jadi karena kalau anything di times 11 gampang. Jadi tinggal 23 dikali 2? Enggak. Bukan, 23 x 11. 11. Jadi tinggal. Jadi tinggal nomornya taruh disini. Gini doang. Jadi 253. Iya tapi kok gak di oret disitu di kepala semua ya? Iya. Iya sih. Iya sih. Gaduh sih. Wow, wow, wow. Soal kamar 2. Ya soalnya mereka kepalanya kan masih fresh banget ya. Gak usah alesan udah emang dong. Emang lu jaman dulu, usah umur dia juga gak nyampe. Kalau kita kan udah, wah ada urusan ini, ngurusin ini, apa. Iya soalnya, soalnya. Nih gua aja dia yang bacain soalnya ya. Empat tahun lagi umur ibu Andi akan menjadi tiga kali dari umur Andi. Lima tahun yang lalu. Enam. Enam dong. Enam tahun yang lalu umur ibu Andi tujuh kali dari umur Andi saat ini. Gua dapet. Saat itu. Berapa umur Andi saat ini? Enam. Empat dua. Bener gak? Empat dua. Enggak tau kalau gua gak ngitung. Enggak tau. Enggak tau. Oh dia ngitung dulu. Enggak tau sama gua. Empat tahun lagi umur ibu Andi akan menjadi tiga kali dari umur Andi. Enam tahun yang lalu umur ibu Andi tujuh kali dari umur Andi saat itu. Berapa umur Andi saat ini? Amat gua pusing. Empat tahun lagi. Empat tahun lagi nih umurnya ibu Andi akan menjadi tiga kali dari umur Andi. Udah gue. Salah ya? Terlalu cepet ya? Kayaknya gua juga gak yakin. Sudah dapet jawabannya. Hah? Empat puluh empat. Empat puluh empat. Sebelas tahun. Andi empat sebelas tahun. Andinya sebelas tahun ibunya empat puluh empat. Ibu nya empat puluh empat. Enggak bukan Andinya sebelas tahun karena emm. Pertanyaannya usianya Andi. Oh usianya Andi. Jadi. Saya gak tau pokoknya ibunya Andi udah almarhum ya setahu saya juga. Ini itu. Pak Andi. Iya. Udah almarhum. Iya iya tadi kan pertanyaannya beda. Iya. Sebelas tahun. Iya kan ada sedikit problem? Enggak sama sih. Cuman beda we nyamin. Cara ngitungnya beda? Ada difference. A bit of difference. A bit of difference. A bit of difference. Ada beda hasil? Enggak sama. Enggak sama. Tapi perhitungannya caranya beda. Jadi kita bisa use variable ya. Jadi kita I untuk sebagai ibunya Andi. Dan A sebagai Andi. Sekarang karena mereka bilang kita tinggal tulis equationnya. Ibunya Andi kan empat tahun kemudian akan tiga kalinya usianya Andi. Jadi seperti ini. Terus yang kedua kan ibunya Andi enam tahun sebelumnya. Sama dengan tujuh kalinya Andi saat itu. Jadi kita tulis equationnya seperti ini. Terus habis itu kita expand dan simplify. Jadinya I minus 3A sama dengan 8. Dan I minus 7A sama dengan negatif 36. Oke. Dapetnya itu ya. Habis ini untuk cari Andi kita harus eliminasi I. Jadi untuk eliminasi I kita harus minusin. Setelah kita minusin kita dapat 4A sama dengan 44. Berarti Andi usianya 11 tahun. Kamu kenal sama Andi gak? Ngapain kamu urusin? Ya gak kan ditanyai. Ini. Gua rasa. Ternyata Lavan gak usah khawatir. Bukan cuma hal saja. Saya yakin kamu juga gak ngerti kan. Karena penjelasannya ribet banget. Tapi ini banyak yang tau gak sih? Banyak apa kita doang yang gak tau ya? Tau lah anak-anak sekarang mah. Anak gue mah ini pasti gak bisa nih kayaknya. Gua tadi dapet 4A2. Nah ini perhitungan gua beda lagi guys. 4A1 tadi lu bilang. 4A2. 4A2. Jadi gini coba balik soalnya tadi. Lu tapi. Ini kita lihat aja karena perhitungan saya. Lu ngejawab. Ya perhitungan. Ngejawab umurnya Ibu Andi. Ini kalo biasanya pake boton soalnya ya. Kalo kalian tau umurnya Ibu Andi gak? Kita bisa. 4 tahun lagi umur Ibu Andi akan menjadi 3 kali dari umur Andi. Berarti. Ya kan? Coba hitungan kamu tadi. Eh apa lagi? Saya cuma gampang aja 4 tahun. 3 kali dari umur Andi. Dikali 12. Kepali 3 12. 44. Kurangin 6. 6 tahun kali 7. Eh 4. Tidak semudah gitu Ferguson. Nih saya kaki pertanyaan lagi. 33 Ibu Andi. Ini yang simpel nih ya. Ibunya Andi. Dia masih ngitungin si Andi. Dia masih ngitungin si Andi. Dia masih ngitungin si Andi. Andi. Ibu Andi. Ibu Andi 41 tahun. Ibu Andi 41 tahun. Ibu Andi 41 tahun. Ibu Andi. Eh gimana ya Boya. Iya. Umurnya Andi 11. Iya. Umur ibunya 41. Iya. Tapi bapaknya itu. Iya itu. Jauh banget. Jauh banget sama suaminya. Gak usah ngurusin. Ya dulu. Ini ngomongin keluarga gue. Anak gue bukan Andi namanya. Nah. Saya mau kasih pertanyaan buat kalian. Ini pertanyaan. Ya. Nih. Dengar baik-baik. Ayah Lima punya 5 anak. Ya. Ayah Lima. Eh. Ayah Lima punya 5 anak. Oh ayah Lima. Anak yang pertama Rara. Anak kedua Riri. Anak ketiga Ruru. Anak keempat Rere. Siapa nama anak ke... Ayah. Ayah. Anak. Nama satu lagi. Ayah namanya. Kok namanya ayah? Kan ayah Lima punya 5 anak. Lima. Lima Lima. Ah dia bisa kok nih. Gue jawab yang tadi ngejelimet gitu aja. Mereka gampang. Ipadanya begitu doang. Anak-anaknya tuh pada istra story-nya begitu semua. Mereka. Jawabnya Roro. 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 Pernah gak ada otaknya. Nih. Dia langsung loh jawab. Ayah Lima berarti kan yang gak disebut Rima kan. Iya. Tapi kan karena. Rara Riri. Rere Roro. Roro terakhirnya gitu. Dia jawabnya langsung Riri. Ini gue berhubungan dengan kimia ya. Oke. Kimia. Karena ini ada cairannya nih. Kalian coba ngomong sapi 20 kali. Abis itu langsung jawab pertanyaan saya ya. Oke. Coba ngomong sapi 20 kali. Sapi. 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 Sapi minumnya apa? Nih anggot. Hah? Sapi minumnya air Sapi gak minum susu Iya, sapi menghasilkan susu tapi minumnya air Iya, itu menjebak dia Gak apa-apa, kalian tidak apa-apa Fail is another way to sukses Ini pertanyaan orang Gak bakal masuk soal juga itu Ini pertanyaan Bagaimana memasukkan gajah dalam kursus Apa yang mau kalian sampaikan kepada anak-anak di Indonesia Di luar sana ya Supaya termotivasilah dengan kehadiran kalian Membanggakan nama Indonesia Di Olimpiada Sains dan juga Matematik Apa yang mau kamu ngomong? Dari Miss Karlu silahkan I guess Saat di pandemi ini ya kita harus Have the right mindset ya Jadi We have to think positively gitu Ya Karena there is always something positive Out of a problem Ya Dan juga Sekarang kan sekolah daring ya Kita gak boleh take school as Cuman sepele-sepele aja Kita harus mengimajinasi sekolah daring seperti sekolah offline beneran Jadi kita harus respect teacher kita Jadi Dan juga yang paling penting adalah Always dream high and never give up Jangan takut untuk bermimpi dan Jangan takut untuk Coba Reach that dream Dan juga Jangan takut untuk mencoba And even if you fail You can use that failure To improve yourself next time Nice Itu dia Kalau untuk dari saya We have to always give your best ya Berikan yang terbaik Di dalam apapun itu Baiklah itu Mengajarkan PL Atau yang besar-besar kayak Ngejain ujian Kita harus always give your best Dan kita harus tahu Bahwa kesuksesan datang begitu saja Yes Kita harus tahu kalau kesuksesan itu Hanya dengan kerja keras Yes Ya luar biasa Ya mungkin saya tambahkan Ya silahkan yang pertama Enggak saya mau tambahkan adalah Kalau boleh saya bilang Ya atas izin orang tua mungkin Mereka ini dari keluarga yang Lumayan Tajir gitu ya Mereka ini udah Iya bener Dari keluarga kaya dan Tadi Hasty bilang Mereka ini gak les-les apa gitu ya Yang di les-in ini les Enggak ada keinginan Ada semangat Ada ini yang harus kita ambil Udah kaya Pinter Semangat gak malas Kita udah miskin bebo Halo Mau jadi apa Yang kaya makin kaya Yang miskin tanpa miskin Ini semuanya menginspirasi Maksud gua jangan sampai jadinya privilege bahwa Punya duit terus lu Enggak Itu mau pasti gampang Lesnya sekolahnya Mereka belum mau berjuang kok Ini buktinya Iya Luar biasa kalian hebat Hebat luar biasa Terima kasih sudah membakangkan Indonesia ya nak Ini kan sekolah daring kalian Ada kesulitan gak dengan sekolah online? Enggak sih Mungkin cuman kaya Sometimes kita punya internet connection Unstable gitu Oh iya bener Ya But we'll just try our best To keep Keep learning the material That are needed Tapi lebih seneng sekolah Langsung kan? Tetap muka kan? Tetap muka atau dari? I think both of them Has advantage sama disadvantage ya Dicari tetap ya Positifnya Anak selalu dari positifnya Tuh Kita udah miskin deh Negatif Negatif Terus mikirnya Nyinyir aja Di mata Makin hancur Online Susah Ya kan Kok gak ketemu mana bisa Barang Ini Gak pernah dengan lu Sukses All the best for you guys All the best Selalu juga buat orang tua dari Miska sama Devon Ya Terimakasih sekali Terimakasih Ya Keren banget Sudah mendidik Devon sama Miska Tapi yang pasti Sekali lagi untuk Renak Indonesia Terus semangat ya Amin Belajarnya walaupun dari masa pandemi ini Ya kita Ya pokoknya apa yang kita hadirkan Semoga bisa menginspirasi banyak orang ya Iya Mau ngomong apa tadi Semoga apa Oke kalau gitu sekali lagi Terimakasih Sehat-sehat semua Sampai ketemu di Tunaik Premier selanjutnya 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 Selanjutnya